Intro Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia atau HIPKI resmi melayangkan somasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi Kepulauan Riau. Somasi itu menyusul adanya laporan dari sejumlah anggota HIPKI yang merasa kesulitan dalam pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP mineral bukan logam jenis tertentu pada komoditas pasir kuarsa di DPM PTSP Kepulauan Riau. Salah satunya adalah PT Zamrut Equator Resources atau ZER. Ketua Umum HIPKI Adi Indra Pawenari mengungkapkan PT ZER memperoleh informasi dari Dinas ESDM Kepulauan Riau bahwa permohonannya telah dievaluasi dan dinyatakan lengkap serta dapat diteruskan ke DPM PTSP Kepulauan Riau untuk mendapatkan persetujuan IUP operasi produksi pasir kuarsa dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi. Akan tetapi, DPM PTSP Kepulauan Riau meminta berkas penyampaian persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH dari Kementerian LHK sebagai bahan pertimbangan. Sedangkan saat PT ZER menunjukkan permohonan PPKH itu ke Kementerian, Sontak mendapatkan penolakan. Lantaran harus memiliki IUP terlebih dahulu. Atas perlakuan itulah, HIPKI melayangkan somasi kepada DPM PTSP Kepulauan Riau lantaran dinilai membuat para pengusaha dan perusahaannya tidak memiliki kepastian hukum dan kepastian berusaha. Jika dalam waktu 3x24 jam, DPM PTSP Kepulauan Riau tidak menunjukkan itikat baik, HIPKI pastikan membawanya ke ranah hukum. Sementara itu, saat dikonfirmasi via seluler, Kepala DPM PTSP Kepulauan Riau, Hasfari Zalhandra, mengaku belum menerima surat somasi tersebut. Pihaknya juga akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan.